Panitia PPIH Kanwil Kemenak NTB menerima kedatangan 393 Jemaah Haji Kloter IV asal Kota Mataram bertempat di Embarkasi Lombok, Loangbalo, Mataram, Sabtu 10 Juni 2023. Kedatangan Jemaah Haji Kloter IV Kota Mataram ini dibawa langsung oleh bis yang telah disiapkan Pemkot Mataram. Dan kali ini tampilan Jemaah Haji Kloter IV ini agak berbeda dari Jemaah Kloter sebelumnya. Jemaah Haji Kloter IV secara khusus menggunakan baju seragam khas Kota Mataram yang disiapkan pihak Pemkot Mataram. Kedatangan Jemaah Kloter IV ini juga dikawal oleh Kakan Menak Kota Mataram, Haji Muhammad Jailani MPD. Kedatangan Jemaah Haji Kloter IV di Asrama Haji Embarkasi Lombok nantinya juga akan dilepas oleh Kakan Wil Kemenak NTB bersama jajaran Panitia Haji di depan Aula Embarkasi Lombok. Kakan Wil NTB bersama jajarannya selalu ikut hadir mengawal kedatangan dan keberangkatan Jemaah Haji. Mulai dari proses penerimaan haji di Asrama, mengawal proses layanan konsumsi bagi Jemaah, memastikan kelengkapan dokumen para Jemaah, serta memeriksa kesehatan para Jemaah. Dalam pelayanan haji ini, Haji Zamroni Aziz menyampaikan bahwa pihak Panitia dan petugas haji lainnya harus maksimal, mengemana-mana dalam melayani Jemaah Haji, baik saat di tanah air dan terlebih lagi saat berada di tanah suci Mekah. Yang dimana ini sebagai amanah dan kewajiban bersama dalam menyukseskan pelaksanaan haji tahun ini yang mengusung tema Jemaah Haji Indonesia Ramah Lansia. Adapun Jemaah Haji Kota Mataram berjumlah hampir seratusan Jemaah Lansia. Sementara itu, jadwal layanan haji kelotor 4 dimulai dari pukul 8.00 dengan Agedah Jemaah Calon Haji atau JCH, masuk asrama untuk pemeriksaan kesehatan, penyelesaian dokumen keimigrasian, pemberian gelang, pemberian living cost. Pukul 18.30, sholat maghrib berjamaah, pembinaan atau pengarahan di Masjid Asrama, kemudian pukul 20.00 dilakukan kompresi pers perkembangan informasi penyelenggaraan keberangkatan JCH Mberkasi Lombok oleh pihak Panitia. Adapun pada ahad 11 Juni 2023, pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah, dilakukan pelepasan calon Jemaah Haji di Asrama dan langsung menuju bandara. Pukul 4.00 calon Jemaah Bording menuju Jeddah, baru kemudian pukul 5.30 dari Bandara Internasional Lombok menuju Mekah. Pada pelepasan Jemaah Kelotor 4 Mataram ini, Kakak Wilkemenak NTB Haji Zamroni Aziz dengan tegas meminta para panitia dan pemimpin haji yang akan mendampingi Jemaah dalam pelaksanaan ibadah ini untuk komitmen dalam melaksanakan tugas agar tetap memastikan pelayanan bagi Jemaah dapat berjalan baik. Berikut wawancara dengan Jemaah Haji termuda dari Kelotor 4 Mataram. Selamat menikmati. Tahun ini. Menggantikan panggap. Adik, tanggapannya sendiri sebagai haji termuda di Mataram sendiri gimana? Tenang. Alhamdulillah ya. Kalau persiapan sendiri bersama adik sendiri, mau haji ini apa aja? Ternyata persiapan peralatannya, persiapan mentalnya, fisiknya, ikut mana sih, gimana-mana. Kalau dari mentalnya sendiri apa? Mentalnya dia ya, biasa kan karena masih muda, pasti ogah-ogahan, semangat kalian kami.